Anda ikut-ikutan ke tempat agama orang lain, di tempat itu Anda menyolong orang Islam dan menjelek-lekan orang Islam, Anda siapa sebetulnya? Saya berhak marah gitu kan, dalam kondisi seperti ini, kita berhak marah, itu menunjukkan keimanan kita, Anda siapa? Kemudian, wakalat sudai bisanadih, berkata al-imam sudai, rahimahallah, dengan sanad beliau Ya, ada pun yang dimaksud dengan kalimat fahum la yarji'un, yaitu yarji'una ilal-Islam Allahu Akbar, yarji'una ilal-Islam ini pendapat yang kedua Maka, kalau sudah mereka menjauh dari hidayah, teman-teman sekalian, sudah keluar dari hidayah, maka ini bisa menyurumuskan pada kekufuran Ujungnya kufur, saya ambil contoh begini, ada kufur itu ada yang mengatakan langsung misalnya, keluar dari Islam, dengan kata-katanya Ada yang dengan tindakan ya, tindakan Ya, dia tidak mengatakan keluar dari Islam, tapi mengatakan misalnya, zina itu boleh Nah, sedangkan dalam Islam, menghalalkan dosa yang sudah disebut besar, dianggap besar, itu sudah kufur Sudah kufur, menghalalkan kesyirikan misalnya kan, menghalalkan zina Menghalalkan pembunuhan dengan sengaja yang benar-benar diharamkan misalnya, sudah kufur Ya, membolehkan seseorang tidak sholat, sudah tidak sholat pun tidak apa-apa misalnya, yang penting berbuat baik saja, sudah kufur itu Sudah kufur, karena pembuktian beramal soleh itu, amal soleh itu mengerjakan yang baik, meninggalkan yang mungkar Mengerjakan yang maruf, meninggalkan yang mungkar Jadi, sholat kerjakan, puasa kerjakan, zina tinggalkan, merampok tinggalkan, bunuh tinggalkan, yang buruk-buruk tinggalkan Jadi, kalau ada orang menetapkan yang mungkar, dan meninggalkan yang maruf, itu sudah tidak ada iman dalam dirinya Ya, karena pembuktian iman itu lewat amal solehnya Jadi, ketika amal soleh tidak ada, jadi terbalik, ini menandakan imannya sudah tidak ada Nah, jadi kalau ada orang-orang yang demikian, sampai menghalalkan perbuatan buruk dan sebagainya Dia kufur, nah untuk balik ke Islam susah, kalau tidak benar-benar taubat Apalagi yang sudah dekat kepada kekufuran Ya, terlibat misalnya dengan keyakinan yang lain, masuk ke dalamnya Itu biasanya begini, penyakit itu kalau sudah sampai ke situ, ujung-ujungnya menjelekan agama sendiri Ini orang dipertanyakan, ente itu agamanya Islam, kok menjelekan orang Islam terus? Sebenarnya apa masalahnya? Ya, kita sudah hatam kok toleransi, menghormati, tidak ada masalah, kita tidak ganggu orang Menghormati orang lain, kita yang punya lakum dinukum wali adin Kita yang punya lakum dinukum wali adin Kami menghormati yang lain, menghormati ibadah, tidak pernah paksa Kita dakwahkan dengan kelembutan, kalau ditanya kita menjawab Kita bertoleransi dalam kebaikan, dalam urusan dunia kita berbagi Obat berbagi, herbal berbagi, makanan kita bisa berbagi Dalam urusan agama kita masing-masing Kita mendoakan pada kebaikan, bertanya kita jawab Dakwah dengan cara yang lembut, kok tiba-tiba ente menyoal? Masalah ente apa? Anda punya masalah apa? Anda ikut-ikutan ke tempat agama orang lain Di tempat itu Anda menyelekan orang Islam Dan menjelekan orang Islam, Anda siapa sebetulnya? Saya berhak marah gitu kan Dalam kondisi seperti ini, kita berhak marah Itu menunjukkan keimanan kita, Anda siapa? Anda hati-hati gitu kan Hati-hati, dalam kondisi seperti ini Justru itu provokator yang paling kuat Dan itu harus melanggar undang-undang Karena di undang-undang kita Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya masing-masing Dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu Dijamin oleh negara Ini menodai Menodai agama Datang ke tempat orang lain memprovokasi Supaya menjadikan agamanya sendiri Atau bahkan menjadikan yang lain Sehingga terkesan dalam Dalam keyakinan orang lain Bahwa ini memang berbahaya Ini Islam yang salah Ini mengajarkan Islam yang salah Padahal Islam dari dulu gak terpecah-pecah Gak ada aliran-aliran dalam Islam Islam liberal tuh gak ada Islam purulang gak ada Islam ya Islam Jadi ada orang yang berusaha memecah Seakan-akan dalam Islam banyak aliran Sehingga yang ini jangan diikuti Ini diikuti tidak Sudah jelas Islam tuh sudah satu kesatuan Ini yang baik Kalau ada yang jelek Berarti di luar Islam Gampang aja caranya Ada orang nyakiti orang lain Misalnya kan Oh ini ada aliran ISIS nih Tembak bom orang Udah jelas tuh bukan Islam Selesai Dia cuma bawa-bawa nama Islam Ya kan? Selesai Maka tinggalkan yang demikian itu Islam tuh punya aturan Punya syariat Punya koridor Maaf dalam konteks ini saya tegas Kalau udah menyangkut akidah Saya tegas Saya gak peduli dengan resiko-resiko dunia Karena persoalannya ini menyangkut Tentang martabat kita dihadapan Allah Jadi kan ketika kita kembali kepada Allah Ini penentuan Di akidah itu penentuan Ya Ada orang sholat Misalnya sampai puluhan rokaat Sholat sunnahnya Sholat fardunya sempurna Husu Tapi dia ingkar kepada Allah Ya tetap aja gak ada gunanya Ya maka tauhid itu penting Tauhid itu penting Karena ini yang menentukan Benar tidaknya Amalan seseorang Maka hati-hati teman-teman sekalian Kalau udah terjebak pada kondisi-kondisi seperti itu Makanya saya nasihatkan ya Termasuk ada adek-adekku Yang ada di kampus-kampus Kalau ada paham-paham gak benar Gak usah ikutan lah Ngapain anda jauh-jauh masuk ke kampus Biaya keluar Orang tua anda susah-susah Bahkan anda sekolah ke sekolah Islam Eh tiba-tiba keluar jauh dari Islam Anda mau sekolah apaan disitu? Masuk sekolah Islam Fakultas Islam Belajar hukum Islam Kok disitu menjelek-jelekkan Islam Anda mau ngapain kesitu? Ya buang-buang uang Kasian orang tua Kerja keras luar biasa Ayahnya kemudian keluar teringat Ibunya doa siang malam Kelakuan seperti itu Makanya kalau ada seminar-seminar yang jelek Ya yang gak benar Udah gak usah diikutin Kalau ada dosen yang bermasalah Di kampus itu Mahasiswanya minta semua Kerektoratnya Kedekanatnya sampaikan Usulkan Jangan ini yang ngajar Ya cari ustad lain Cari guru lain Apa enggak ada se-Indonesia guru-guru yang baik Dosen-dosen yang benar Masa di kampus Islam Ada orang yang melek-dekan Islam itu sendiri Ya bukan masalah metodologi Kita punya Metodologi itu mudah kita temukan Tapi kalau ajaran yang disampaikan salah Walaupun metodologi yang benar Ini yang bahaya Ya Jadi kadang-kadang ada orang Membawa metodologi Untuk menyampaikan cara yang sawah Ini yang paling luar biasa bahayanya Hati-hati teman-teman Saya tajam dalam masalah ini Karena ini menentukan Masa depan kita ke depan Ya Baik Enggak apa-apa Kalau mau diskusi dengan saya silahkan Orang-orang liberal Orang-orang plural dan sebagainya Saya terbuka gitu kan Nah cuma ketika Anda membahayakan Saya pun tidak akan tinggal diam gitu kan Baik Bismillah Dan berkata Imam Qatada Yang dimaksud dengan Nah ini pemahaman yang ketiga Jadi yang pertama Kemudian yang kedua adalah Ketika mereka kufur Yang ketiga Ini yang menarik juga Kata Imam Qatada Mereka itu sulit untuk bertobat Dan sulit untuk berzikir kembali Jadi kalau penyakit nifak ini semakin kuat Teman-teman sekalian Maka dorongan untuk ibadah semakin menurun Jadi mau zikir itu susah Zikir itu nanti itu gambaran aktivitasnya berupa ibadah Di sholat itu disebut zikir Quran surah ke-20 ayat 14 Doa disebut zikir Quran surah ke-7 ayat 205 Kalimat tayibah ini pasca sholat itu zikir Quran surah 4 ayat 103 Jadi berdoa itu zikir Kalimat tayibah itu zikir Salat itu zikir Orang yang sudah kena virus nifak jadi munafik Zikirnya jadi susah Makanya jangan heran kalau orang munafik itu susah sholat Sulit sholatnya Kalaupun sholat paling sedikit Ada malas-malasnya Quran surah ke-4 ayat 142 Hati-hati tuh Innal munafikina yukhadi'una allahu wa khadi'uhum Wa iza qamu ila sholati qamu ku sa'ala Yura'unan nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila Biar ia aja Dalam rangka ria baru mereka sholat Ya berhiafora gitu kan Tapi kalau sudah dalam kondisi yang normal gak ada Paling-paling sedikit malas-malasan dan sebagainya Ujung-ujungnya susah Ini gampang orang munafik tuh ngaku islam Menjelekan islam Lihat aja sholatnya Pasti itu kelihatan Kualitas sholatnya kelihatan Kalau paling cuman pamer doang Dan dalam kondisi-kondisi tertentu Motobatnya kemudian juga tidak mudah Kalau sudah terkontaminasi oleh virus yang nyata Ya mohon izin teman-teman Kalau sangat tegas dalam konteks ini Karena ini bahaya Pada yang berbahaya tuh tegas Makanya di KHP pun pada penyakit-penyakit Tindakan-tindakan pelanggaran Kriminalitas yang tinggi tuh hukumannya tegas Silahkan cek Hukuman pembunuhan ancamannya tinggi Bahkan bisa hukuman mati Narkoba juga begitu Kan tinggi Korupsi juga begitu Jadi kan tinggi ancamannya Kenapa dibuat tinggi Dibuat keras Dibuat tegas Karena emang kadar kriminalitasnya berbahaya Membahayakan Bisa membahayakan diri sendiri juga pada orang lain Ini fakt juga begitu Ya sudah jelas berbahaya bagi diri sendiri Dan bisa memprovokasi orang Terjerumus dalam keburukan juga Bukan cuma dunia Dunia akhirat Dunia akhirat Karena itu pada yang demikian Tidak boleh ada sedikit toleransi pun Kecuali harus dengan ketegasan Tegas Tegas itu bukan keras ya Kalau keras itu kan tidak terukur gitu Bisa jadi juga ekstrim dan sebagainya Tapi tegas Itu dalam konteks yang benar Pada sesuatu yang salah Dengan cara yang dibenarkan Jadi tetap Nahimungkar pun harus dengan cara yang ma'ruf Jangan sampai kita melakukan nahimungkar Dengan cara yang mungkar Itu pun keliru Ya Jadi menjelek-jelekkan sembarangan Nuduh orang itu Tidak boleh juga Tidak boleh Makanya kita menyebut sifat Sifat-sifatnya Kalau ada yang mengaku Ya kita betulkan dari situ Ya kan kita tidak menuduh siapapun Kita tidak menyebut orang Tidak menyebut apapun Tidak menyebut kampus tertentu Tidak tertentu Ya kalau ada yang ngaku Ada yang keberatan Ini tandanya di dalamnya ada Karena kita kan tidak sebut Ya artinya apa? Kita perbaiki bareng-bareng Kemudian kita luruskan Dan kita doakan dalam keadaan yang baik InsyaAllah Terima kasih Terima kasih Terima kasih